So, this is it, episode ke-10 Juryman Ya, sorry gak ada intro previously on Juryman Karena disini perlu kita fokusin adalah transfer pemain Jadi agak gue cepetin juga Dan ada 2 pemain yang udah meninggalkan club Yaitu Iwatake dan juga Nagasawa Good luck juga buat mereka Iwatake ke Austria Dan Nagasawa ke Kiel, Jerman Dan disini ada pemain academy yang perlu gue promote Kayak Tatsuki Takashi Kayaknya dia paling sukses juga di academy Paling tinggi juga buat potensial Jadi kayak siapa? Raison Rim Pemain Korea Selatan kita Dan juga ini perlu gue coba jual si Quentin Martinus Karena ya gue udah kepikiran buat gantiin replacement dia Buat penggantinya gitu Dan ini buat daftar transfer pemain-main yang mungkin udah gue shortlist Kayak ada Okazaki disini Tapi sayang disini ada beberapa yang kontraknya bakal abis 6 bulan ke depan gitu Jadi kita perlu datanginnya secara pre-kontrak Jadi kayak Ade Milson, Okazaki Kita gak bisa datangin secara langsung Tapi ya yang mungkin Yang agak mungkinkan sih si Inui disini Karena ya gue ngincer dia dari awal Soalnya ya mungkin karir dia di Spanyol udah gak bagus Dan dia juga udah bisa gantiin Quentin Martinus gitu Dan ini gue tertarik Satu lagi Gakushi Basaki juga buat gantiin Nagasawa yang pindah ke Holsten Kiel Jadi kita bisa pulangin dua pemain dari Liga Spanyol ini Chessie-nya mungkin salah satu alternatif buat Inui Tapi ya dia masih kepake juga kayak di Daegu FC di Korea Terus ada Hirose mungkin buat Sebenernya gue kepikiran sih Gue gak nyari center back karena gue ngelatih Siapa tau yang center back yang 71 tuh Eh right back 71 karena dia bisa main di center back Jadi dia bakal gue jadi center back Kunimoto kayak gak bakal gue beli Karena dia lebih ke nyerang Gak kayak Shibashaki Dan Muto disini dia pre-contract Tapi disitu gaji dia kemahalan Karena main di Premier League Dan ada Kai Kozumi juga dia pre-contract Dia pemain rival Jadi kita bisa detengin dia pre-contract juga Kagawa disini harganya cukup mahal Dia main di Bordeaux juga Maya Yoshida gue tertarik nih Tapi pas gue coba buat nge-sign dia Dan gue coba delegate di Ya mungkin gue off camera sih Gak bekerja dengan baik Paul Dino juga disitu opsi mahal juga Sama kayak Kagawa Dan ada Osaka Dia juga salah satu opsi buat pre-contract Tapi yang kita fokusin disini Yaitu datengin Inui dulu Buat pengganti Ya Quentin Martinus Yang bakal kita coba jual gitu Dan kayaknya nanti Osaka Muto atau mungkin Tadi yang pre-contract Satu lagi Di rival Bakal kita coba Si Koizumi ya Koizumi bakal kita coba datengin gitu Tapi ya dia baru gabungnya Mungkin di musim berikutnya Tapi saya sekali musim berikutnya Kita bakal cari tim baru juga gitu Jadi ya Kutlak aja buat Urawar Red Diamonds Dengan pemain-main berkontrak Yang kita datengin gitu Dan oke Transfer sum Dia pengennya 5,1 Gue stay di 4,8 Di current value dia Tadi gue nyoba tower 4,5 Dia tetap naikin lagi Sebenernya ya Disitu budget gue Ini kayaknya nge-glitch sih Dari tiket penonton gitu Kayaknya tiket penontonnya Terlalu kemahalan Dan mungkin kapasitas stadion juga gitu Tapi ya disitu kita setuju Buat 5 juta Buat harga Inui Kita beli dari Eibar Dan disini Wattwich Dia agak lumayan mahal nih Tapi Well Dia ini turun banget loh Dari 45.000 45.000 euro itu ya Dan disini gue bakal coba Sandian bonus Di agak naikin dikit Karena gak pake goal bonus Atau appearance bonus Karena Disitu Agak Ya mungkin Gue gak suka sih Nyalain kayak Goal bonus Asis bonus Dan lain-lain Karena kayak Agak nyusahin gitu Tapi ya disini Gue naikin wage Dia 2000 Dari yang sebelumnya Dan akhirnya dia setuju Dengan agennya 31.5 Dan itu dia Welcome To Urawa Red Diamonds Takashi Inui Dan disini ya Dia mungkin Merupakan main mahal Yang kita coba datengin gitu Di J League ini Karena mungkin gue lupa Transfer record J League itu Berapa soalnya ya Satuan mereka kan Yen Jadi harus gue convert lagi Fabrizio ya Ini striker yang udah balik dari loan Gue coba jual juga Dan disini Martinus Dapet tawaran dari Charton Athletic Ya dua pemain Bakal langsung gue Accept aja overnya Kecuali Ishi Keeper ketiga Atau kedua kita Bakal ya gue block aja Buat stay Osako disini Gue bakal coba delegate Dan disini Ya dia start overnya Mungkin gara-gara main Di Bundesliga Jadi agak gue naikin Muto tadi gagal Gue coba tawar dia 30-20 Karena Ya mungkin Efek main di pribelik Jadi gaji harus mahal juga Tapi ya buat Osako Ya gue coba disitu Tawar di 20 ribuan Next mungkin gue tertarik Buat tangin Shibashaki Buat gantiin si Nagasawa yang pindah ke Kiel Jadi ya Langsung gue negosiasi aja Disitu ya ada release close Tapi 1,6 Menurut gue agak kebesaran gitu Buat Pemain overall 6-9 Dan umurnya juga Udah agak tua gitu Ini kenapa gue suka Shibashaki Dia Disitu mainnya Seimbang banget Jadi Kayak midfield yang paling seimbang lah Bisa kita lihat Jadi dia Lebih kuat bertahan juga Jadi bisa kita duetin Sama Tanaka Tapi ya mungkin buat overall Dia gak bakal bisa naik lagi Dan disitu ya setuju tadi Gue 650 ribu Buat harga Shibashaki Dari Leganes juga disitu Tapi next Kita langsung coba Negosiasi buat wage-nya Bersama agennya Mungkin gue patok Di 9500 Ya gaji dia gak terlalu besar Karena mungkin mainnya dia di Segunda Division Di divisi kedua Jadi gak terlalu Besar banget Buat wage-nya Tapi ya Mereka langsung terimanya Dan welcome To Rawar Red Diamond Shibashaki Itu dia Dua pemain dulu Bakal kita coba datengin Di episode ini Next Mungkin kita bakal lihat dulu Situasi Kondisi tim kita juga gitu Tapi ya Osako Oke Ini dia udah nge-accept Offer-nya 24,5 Disitu wage-nya Jadi ya Gue terima juga Dan disini ada Youth Academy dari Jepang Ini Scouting-an terakhir Sebelum Ya dipulangin lagi Gak ada yang bagus juga Di Jepang Mungkin dari Brazil Ada nih 1-2 Ada Kleber Duarte Potensial dia oke 87 juga Palingnya mentok 79 Dan ada Asano Race Disitu juga bagus Dan dari Korea Mungkin Ya Korea Kayaknya bagusnya Di awal-awal doang Mungkin Ini gue kepikiran Transfer budget kita Kayaknya manfaatin buat Tapi enggak sih Kalau bisa ini Ya kita udah 6 bulan Ini Udah sisa 6 bulan sih Jadi agak percuma Dan Koizumi disini Bakal gue coba Buat Nego Ya buat Pre-contract juga Karena Ya gue kepikiran sih Buat kedepannya Ini kalau bisa gue Apa ya Ngambil Pemain dari Urawa Red Diamonds Pasti mereka Butuh pemain lagi kan Jadi makanya gue Kasih nih Pre-contract Pemain-main Yang mungkin Bakal berguna Kedepannya gitu Jadi itu dia Sebabnya kenapa Gue coba datingin Pemain pre-contract Janker masih topscore Uh covered lah win Dia pindah ke Bayer Munchen Roberto ke Juve Dan disitu ada Ahmed ke Guangzhou Tapi next Ini dia buat lawan Vegel Vegel Tassendai Kita bakal main Di Saisuta Di Saitama Stadium lagi Dan buat line up Kayaknya gue turun full team Kita bakal debutin Inui Dan juga Shibashaki Di kiri ada Jun-Mango Questa Questa kayaknya lagi bagus sih Jadi makanya Gue mainin terus gitu Dan mungkin buat Yuruki ya Yuruki Sorry to say Dia harus di bangku cadangan dulu Karena mungkin rumor Dia pengen Pindah gitu Tapi Mungkin sengaja gitu Buat ngepanas-panasin Rumor transfer Lama gak bakal pindah dia Karena dia top asis Di J-League juga gitu So ini dia buat lawan Vegel Tassendai Timnya Isakwen Kayak kalau salah Dan disini kita bakal Kembali buat main Di Saitama Stadium Ya itu Dari nama Jepang Disingkat jadi Saisuta gitu Karena kan Swita itu Stadium Kalau salah di bahasa Jepang But anyway Ini dia buat lawan Vegel Tassendai Gue lupa peringkat berapa Tadi ketujuh Tapi disini bakal jadi Match debutnya Buat Shibashaki Dan juga Takashi Inui Yang kita baru pulangin dia Dari Liga Spanyol Mungkin Eibar Gue gak tau Eh Eibar masih di La Liga Kalau Leganes Di Segunda Division So ini dia Kita langsung mulai Buat kickoff It's on the way Dan Isakwenka disini Langsung coba nyerang Dari Sendai Nakahara disini Dan oh oke Posisi yang gagal Langsung di interception Tadi dari Takashi Inui Good job Oke Inui itu Lumayan sih Dia punya speed soalnya Dan buat crossing Kita buktikan Dan Leonardo disitu Dan kita langsung Mencetak goal Pembuka di pertanyaan Well iya bener Inui disitu speed dia Seimbang crossingan dia Juga bagus tuh Ya mungkin Disini ada Positifnya dari Ya itu jauh banget sih Dia lebih bagus dari Siapa Quentin Martinus kan Yang kita jual Dan buat pengganti Oh dang Itu luar biasa Buat interceptionnya Headingannya Padahal itu gak Agak unexpected juga Ben biasanya Blunder tuh dia Kalau misalnya headingnya gitu Dan ini Cuesta lagi Mencoba buat assist Dan ada Casper Junker Oh masih ke save itu Wow Gila Reflect keeper bagus juga tuh Dari Vegalta Sendai Oh itu gak pelanggaran sama sekali Good tackle tadi Dan disini ada Leonardo Cari Inui ya Inui mungkin Masalahnya adalah stamina Yang mungkin Sebenernya ya Pemain bakal kita andalin banget Cuman Dia udah tua juga Jadi stamina yang problem Dan Junker disini 2-0 buat Orawa Red Diamonds Let's go lads Gitu dia Dan ya Skor akhir pertandingan ini Cuman berakhir 2-0 doang Meskipun banyak peluang Yang mungkin Kurang kita manfaatkan Dan baik Tapi Akhir-akhir ini Vegalta Sendai juga mainnya Teraruh Ya Mainnya Part the bus banget Karena mereka gak mau Kebobolan lagi Makanya disini ya Junker juga Gue baru nyadar Dia baru bisa ngebobol Tim lagi gitu Karena kerun goal dia Berhenti terakhir tuh Pas kita simatch Lawan Sanfresh Hiroshima ya Dia kerun goal dia Berhenti disitu Dan Junker Wihihihihi Itu hampir sih Iya itu Saketap Under pressure Tapi Junker disitu Tetap kalem Kontrolar dengan baik Tapi Well Keepernya Refleknya juga Jago juga tuh Dan disini Auro lagi Kita masukin position Demi goal ketiga Tapi Tidak berjalanan baik disitu Dan Itu dia full time whistle 2-0 3 poin lagi Buat Orawa Red Diamonds Kita masih Menjauh juga Buat di puncak Classmen Dengan kalau media 12 poin Kita peroleh Kawasaki Frontale mereka draw terus Draw terus, iya, kalah baru sekali Kalahnya itu cuma Lawan kita doang, itu agak aneh sih Tapi well, Kawasaki Frontale Emang yang perlu kita bahayain juga sih Kalau bisa kita draw point atau apa, karena Ya, hanya kita dan Kawasaki Frontale Dalam Sisa belasan match lagi kan disini Dan disini ya ditanyain Inui dan Shibashaki debutnya gimana Ini dua-duanya bagus sih Karena tadi dua-duanya nyumbang asis ya Kalau nggak salah, Inui sama itu Sama Shibashaki, ya bagus juga sih Tapi ya sebenernya ya, itu dia Kita bakal ngandelin Inui banget, main dari wing Cuman ya masalahnya itu tadi Stamina dia yang masalah So, ini dia buat tahun Shimizu S Pulse Benseba ini siapa tuh? Oh, dari Munchen Gladbach, oke Agak mahal juga ya, tapi Calvert Lowin 40,9 gitu, pindah ke Bayer Munchen Bakal cuma jadi pemain cadangan doang So, ini dia, kita bakal main di Kandangnya Shimizu S Pulse Terakhir itu kita ketemu Nggak usah menang tipis Karena ya kita ketemui di awal-awal Di awal-awal ya mungkin Masih Telat panas juga kita juga Urawa Red Diamond Masih banyak kebobolan Tapi disini ya kita bakal coba Ngincer clean sheet banyak-banyak gitu Di yaudah mau akhir musim juga Ada tengah-tengah musim gitu Jadi makanya ada Kemungkinan Ada kemungkinan kita bakal coba Dapetin clean sheet lagi So, ini dia, langsung kita mulai kick off First off on the way Dari Shibishu S Pulse Mulai kick offnya Dan disini Uh, oke interception tadi Tapi gagal Langsung diserang lagi dari Shimizu S Pulse Junior Junior perlu kita bayain Dan situ ada Uh, Goto Dan, uh, Shibashaki What a tackle Tuh, ini dia Sebabnya Shibashaki itu Dia box-to-box midfielder Yang Menurut gue Seimbang banget gitu Oke, ini Cuesta Coba crossing Cari Junker Dan goal Hohoho Itu gue kira gak goal Tapi, ya tadi gue udah liat Dari rifle keepernya Gue gak tau Tadi itu Goalnya Agak kena Hampir kena tangan dia gitu Nah, liat dari sini Junker Oh, enggak itu jauh Oke, kalau dari pinggir disitu Kayak keliatan Lewat Kolong Keteknya gitu But no Itu dia Goal yang cukup mudah dari Junker Ya, mungkin Junker enak banget Buat cuma main di crossing doang gitu Sebenernya ya Cuesta juga Crossing dia udah makin berkembang Jadi, ya Mungkin itu efeknya Gue enak main crossing aja gitu Yuruki juga kan Dia banyak assist gara-gara crossing Dia bagus gitu Tapi ya, nanti gue bakal coba main Yuruki lagi Di next episode gitu Sekarang kita masih nyoba Buat Ya Mungkin Suasana baru dengan Shibasaki Dan Inui juga Oh iya, keeper kita disini Kita mainin Sulo Oliver Yang baru kita promote Awal musim ini Dan kita bakal cobain dia Dapetin clean sheet So, ini Junker Oh, ini kebuka bat Oh, itu ada Shibasaki Ayo Gaku Gaku Shibasaki Langsung Oh yes Itu dia goal pertama buat dia Grisable Urawa Red Diamond 0-2 disitu buat Urawa, let's go Ini belum game over juga buat Shimizu S Pulse Tapi ya disitu Gila, itu pertahanan mereka rapuh banget sih 3 back doang di belakang gitu Satu maju Karena mereka main terlalu under pressure So, ini dia Oh, oke di tackle Dan sini sangat berbahaya sekali Oh, oke ini Bakal pelangga Kartu merah dong Seriously No Itu bukan batas terakhir loh Dan tadi ya Si Daisuke Suzuki juga Tackle-nya Gak Keras-keras sama Pake dua kaki loh Enggak itu Gak kena dua kaki Tapi Langsung ya Tuh liat Javansu Sampai gak setuju gitu Sampai itu Kenapa gak dapet kartu merah gitu Itu aneh sih Harusnya itu gak kartu merah sama sekali Ya harusnya kuning Karena itu gak batas terakhir juga Dan tackle-nya cuman Satu kaki doang loh Itu juga pake paha tadi gue liat nih Agak aneh juga nih Paksudnya Ya, Raisom Rim tadi Oh, gila Kalau bisa goal Assis-nya bagus banget Cuman ya Junker tadi terlalu buru-buru juga Buat nentuin posisi Harakawa disini Uh Junker kebuka Nah, tinggal soloran Dan Oh, oke itu easy goal Brace Buat Junker Semenjak ya dia Keran goal dia berhenti Terakhir pas lawan Hiroshima Terus Nagoya Kita kalah kan Terus Kemarin tuh Apalagi Kawasaki ya Kita juga Menang itu juga Goalnya dari Leonardo doang Dia 3 match Berarti gak ngegoal-in sama sekali Gila sih Dan pada akhirnya Semenjak itu Langsung ngegoal-in lagi Ya itu dia Mungkin Lagi capek ngegoal-in dia So, udah dia Juan Manuel Cuesta Di Raisom Rim Kita ganti sama Auro Dan Harakawa disini Itu goal yang cukup unik dari dia Karena headingannya Agak kena tiang dulu Disitu agak Kurang yakin Ini gue masuk Atau mungkin offside dulu But well 0-4 disitu Kita padahal mainnya 10-11 loh Damn Luar biasa disitu Harakawa Ya gue suka ketuker Nagasawa sama Harakawa Namanya sama soalnya Kebanyakan Nama Jepang tuh gitu But anyway Ya akhirnya gue udah kebiasa juga Ini Riki Harakawa Yang setelah lagi Nagasawa siapa gitu namanya Yang kita jual ke Holton Kiel But well 0-4 disini Ada Sugimoto Ayo Oh masih ke save situ Good save juga dari keepernya Dan disitu Oke Dia mereka main langsung Part the bus sini Dan ini Auro Wait a minute Kok kartu merah lagi Itu padahal Animasi harusnya kartu kuring loh Ini ngebug sih asli Like I mean What the hell gitu Dan itu tackle-nya Hampir sama Kayak Suzuki loh Itu jatohnya Yang harusnya tuh gak keras banget Dan gak dua kaki Like I don't know man But Uh Junker hampir hat-trick Dan well Itu dia 0-4 3 points lagi Buat Urawa Red Diamonds Ya kita di akhir Cuman Limping Limping tuh Full time juga Cuman main 9-11 gitu Itu Agak unfair juga sih Dari keputusan Wasit Dua pemain kita Langsung kartu merah gitu Auro yang baru masuknya Tiba-tiba langsung Dapet kartu merah Harusnya itu kartu kuning doang Asli Itu kayak ngebug sih But next Jadi dia Gue bakal mainin Satu pertandingan lagi Lawan Kashima Unlers Dan disitu nanti lawan Yokohama Kayaknya gue sim aja Karena mereka kan Peringat-peringat terakhir Dan nanti Mungkin di next episode juga Shonan Belmer Bakal gue sim juga gitu Karena ya Kalau bisa lawan Tim Ke bawah Gue bakal langsung sim aja Terus dia Kita bakal langsung Lawan Rival Sagi Pertanian penerbitan Kashima Unlers Terakhir kita Menang Comeback juga Lawan mereka 32 Gue inget Dan sini Mereka bakal Coba balas dendam sih Tapi squad kita Makin kuat Jadi What in a minute? Mokhtominay ke PSG Oke Ya disitu agak Mungkin Secara tiba-tiba juga gitu So anyway Jadi dia Mungkin gue line up Langsung agak turun Full team juga Karena ya Kita Cuman Ya mungkin Dua pemain penting kita Pada Red card semua gitu Tapi ini dia Mungkin gue usahain Itu disitu Kita mainnya tetep full team sih Dan disitu Harusnya Gue coba mainin juga Karena Auro Lagi Dapetin Suspension So Itu dia buat Kalian Kashima Unlers Kita bakal main di Home kita sekarang Bukan di Kandang mereka Gue lupa namanya So ini dia Kashima Unlers Kayak bakal coba Balas dendam Tapi kita gak tau juga Ayo gue harap Inui bisa cetak Goal debut dia disini Bukan goal debut Goal pertama dia Bersama Urawa Red Diamonds Karena ya Shibashaki aja Tadi goalnya Bisa ngegoldin gitu Luar biasa sekali Kasper Junker disini Dan Shibashaki Ah Duh Aduh Itu kenapa Mati yang gitu Gue kira masuk loh Itu Aduh PHP banget Shibashaki disini Sampai Javans Marah-marah Masa gak kayak gitu loh Gak bisa masuk gitu ya Oh Junker oke Itu dia good start dari Urawa Dan 1-0 Dan itu goal dari Junker lagi Gila berarti Dia Tiga pertandingan berturut-turut Kita mainin Junker nyetak goal terus nih Ada kemungkinan dia bisa Hat-trick di pertandingan ini Oh Deng What a save tuh Dan setelah Inui Ya Deng kayaknya makin berkembang deh Dia biasakan blunder-blunder mulu Kalau urusan heading Heading dia kurang bagus Tapi sekarang udah makin berkembang Oke Junker disini Cari Leonardo Leonardo Waih itu Padahal easy goal loh Tapi Wasted banget Hampir 2-0 loh itu Oke Sekina langsung cari di wing Masih ada kemungkinan buat Cari Junker disitu Junker Oke gila itu goalnya Crossing-an semua dan Dari Junker itu Masalah gue lah heading semua ya Baru 2 goal yang kita cetaknya deh 2-0 2 goal dari Junker Urawa Diamonds mungkin Tarpa Junker Agak aneh juga gitu Ini gue agak aneh ya bentar Junker tuh overall dia Masih 7-4 Gue gak tau potensial dia berapa Leonardo Overall dia yang mungkin Jangan ngegolein atau apa Overall dia lebih tinggi Beda 1 75 Leonardo Aneh deh Dan disitu Junkernya yang udah Ngetak gue Pupat goal DJ League Overall dia masih 7-4 Mungkin ya faktor umur Dan potensial juga Mungkin ya Mungkin daya potensial Belum jalan Ya Feraldo disini Ini oke Itu kenapa sih Mauricio malah diem Dan disitu bolong banget Dan langsung cari Fernandes Kita kebobolan oleh Kashima Anlers Gagal clinchit lagi kita Buat lawan Kashima Anlers Gila itu Dan ini Feraldo lagi Oh good block dari Mauricio Nah gitu dong tadi Dia tadi pas gue joki Pecet tombol joki Kok gak mau nekel gitu Padahal udah pecet tombol pressing juga Itu agak aneh sih Dan disini Inui Waduh masih di block gitu Gila Inui yang tuh Harus kemungkinan bisa masuk Malah ke block gitu Ya mereka mainnya Langsung part the bus juga Di babak kedua Oke malah kebobolan sama Endo Itu kayaknya dipantulin dulu deh Kena back kita Kena kepala gitu Ya itu agak Agak aneh nih goalnya Iya itu Oke kepantul Agak kepantul juga Dari goalnya Endo disitu Koizumi disini Pemainnya bakal bergabung sama kita Tapi gagal crossing Interception luar biasa dari Thomas Deng Iya Thomas Deng jujur Dia makin berkembang nih Ada kemungkinan Gak bakal gue ganti Gak bakal gue jual juga sih Thomas Deng memang bagus sih sebenarnya Oke Inui Junker Hat-trick Oke itu dia hat-trick Buat Kasper Junker Let's go Dari cuman 1 goal Pertanian sebelumnya brace Dan sekarang hat-trick 25 goal dia di J-League Ini sabarasi apa Sabarasi snorkeling Nice Gue baru liat loh itu Sabarasi itu Dan itu dia hat-trick Buat Kasper Junker 25 goal dia di J-League Dan ini baru berjalan Sedang bes pertanian loh Wow Dan Cuesta Oh gila itu What a save dari keepernya Dan double save Gila gila Shooting dari Shiba Shaki Dan Cuesta Dia masih ke save Dua Shaki disini Dan Asugimoto Itu kebuka banget Dan part 2 disitu Buat Uraward Diamonds Game over Buat Kashima Adlers Goodbye Itu dia Tiga poin buat kita Dan kita semakin jauh Di puncak kelasmen Kalau so Udah beda belasan poin Sama Kawasaki Frontale Tapi ya Asalkan kita di Next match Perlainan berikut-berikutnya Kita gak drop point aja sih Itu udah aman Kita buat juara Di bulan September But well Itu dia part 2 Tiga poin lagi buat kita Match ball Buat Junker Karena berhasil Mencetak hat-trick lagi dia Sejak run goal dia berhenti Di Akhir episode sebelumnya Episode ke-9 Tapi Leonardo di sini juga Jadi sering ngegoldin loh Di sini Dan ini dia buat kelasmen Ya kita baru kalah Tiga kali loh Official Kobe nyusul Wow Poinnya sama lagi Sama Kawasaki Yokama Shonen Belmer Sama Serezo Osaka Kalau kita ketemu lagi Kayaknya mending gue sim aja Itu udah peringkat 3 kebawah gitu Ya kebiasaan gue kan Kalau udah peringkat degradasi gitu Langsung gue sim aja Ya masih berjalan Semua pertandingan lagi Eh 19 pertandingan 15 pertandingan Sorry 15 pertandingan lagi Sebelum Akhir musim J-League Tapi ini buat lawan Yokama FC Udah gak ada Kingkazu juga Udah pensiun Ya gue juga nyari Kazunori Miura But ya langsung kita quick sim Ini dari Yokama FC Dan well 0-4 Leonardo Golin Harakawa Golin Dan Tanaka juga Golin Leonardo dapet brace Nice Leonardo sebenernya Semakin berjuang juga buat Merebutkan top scorer sepertinya Tapi kayak peringkat kedua gitu Dan Sugimoto Dapet tawaran Well Sugimoto masih kepake banget sih Seperti kayak cool hero nya buat Urawa Red Diamond Semoga gue simpen aja Next Jadi dia kita bakal derby lagi Buat lawan gambar Osaka Mereka masih bertahan di peringkat ke-6 Dan oh Visual Kobe drop point Dan situ Kawasaki Ya naik lagi Jadi kedua lagi Dan mungkin next Kita bakal coba transport main lagi Gue masih ngincer Mungkin beberapa main yang perlu kita beli Budget kita juga masih cukup banyak Ya mungkin next Nanti kita bakal langsung ketemu Gambar Osaka Ada pengalasan dendam Melawan Hokkaido juga nanti Kita bakal lihat di next episode Tapi ya Mungkin kalau kalian punya saran Buat main yang perlu kita beli Ya mungkin gue pengen coba beli HCB Tapi Mungkin dia Gue udah cek juga Bakal pensiun Akhir musim ini Itu yang jadi problem sih Jadi ya sorry Yang udah nge-request Buat Bang coba beli Makato HCB Dari Frankfurt Dia bakal pensiun Buat musim ini gitu Jadi gak bisa kita beli Paling ya mungkin Kita bakal coba incer Beberapa Pemain dari Mungkin luar Keluarga negaraan Jepang Kita nanti coba lihat aja Di next episode Tapi ya buat sekarang Thank you very much for watching Mungkin Episode ke-11 Bakal gue upload lusa kayaknya Insya Allah Karena Part 2 gitu Part 2 dari Sesi transfer ini So see you next video Take care And goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax